Seri Tinoneng Pasewaka Terima kasih telah menonton! 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 Keteruk-keteruk katan rambang gama bumi Pada zaman dulu kalah Jamannya para Dewata Tersebut ada satu kisah Kisah bilu Seorang kesatria berwajah raksasa Kesatria Yang harus melawan satu negara poncowati Bukan karena membela Tirani yang terjadi Namun Hanya demi harga diri Harga diri yang harus dijaga Oleh seorang kesatria tripama Kala itu terjadi peperangan Antara negeri poncowati dan negara alingga Tersebutlah peperangan yang terjadi Bermalam-malam Antara ramah dan pasukan kera Melawan pasukan alingga Dari kedua belah pihak Gugur Berguguran Para prajurit setia Tanpa terkecuali Sarpo Kenoko Setelah Sarpa Kenaka tewas Menyusul anak-anak Prabu Dasamuka Dan Fatih Prahasta Gugur di Medan Laka Membuat dendam Prabu Dasamuka Semakin menjadi-jadi Prabu Dasamuka Memerintah beberapa pasukan Untuk pergi ke Gunung Gokarna Oe Untuk membangunkan Sang Kumbokarno Dari tidur tapanya Namun Kumbokarno dengan jalan apapun Tak bisa dibangunkan Dengan Dengan Suara gajah Dengan suara musik yang begitu kencang Dengan ditusuk-tusuk dengan tombak pun Kumbokarno tiada bangun sama sekali Kemudian Prabu Dasamuka Mereka Memerintahkan Kuril Untuk Menemui Prabu Sumali Agar anak-anak Kumbokarno Kumbak Kumbak Dan Aswani Kumbak Maju ke Medan Laka Kedua anak Kumbokarno tidak pernah berurusan dengan Nalingka Mereka tinggal di Panglebur Gangsa Tinggal bersama ibunya Dewi Keswani dan Eyangnya Prabu Sumali Usia Kumbak Kumbak dan Aswani Kumbak Masih berdasarkan tahun terbilan masih remaja Sebenarnya Dewi Keswani pun Merasa berat hati untuk Sumali menolak pesan dari Prabu Dasamuka Namun apa dikata Prabu Sumali dan Dewi Keswani Membiarkan kedua anak Kumbakarno berangkat ke Medan Laka Di satu sisi Prajurit Poncowati telah bersiap Untuk menerima kedatangan mereka Dari penjaga perbatasan Memberi laporan kepada Anggada Bahwa Kekuatan penuh di bawah pimpinan sepasang anak kembar Kumbokarno Kumbak Kumbak dan Aswani Kumbak Telah memasuki perbatasan pertahanan Suwela kiri Pertempuran pun tak bisa dielakkan Sementara itu Wibisono mengarahkan Anak panah hujan ke langit Anak panah pun meluncur Pak Mega Menung Hujan lebat panah api Prajurit Alingka bisa dilumpuhkan Perang pun terjadi raksasa melawan Pasukan Kera dengan jumlahnya puluhan ribu Ditambah pasukan dari Gua Giskenda Terus merangsak mundur pasukan Alingka Ketika itu raksasa muda Anak dari Kumbakarno terpaksa melawan Pancawati Begitu saktinya Kumbak Kumbak dan adiknya Taswani Kumbak Jika salah satunya tewas Saudaranya melompati kemudian hidup lagi Tidak terkalahkan memang Tidak terkalahkan memang anak Kumbakarno Beruntung Sugriwa dan Anuman segera Melawannya Ketika Anuman berada di tengah Saudara Kumbak Kumbak dan Aswani Kumbak Kakak beradik itu melawan dengan kecepatan tinggi Dan bertabrakanlah dia Hingga Meninggal dunia Prabu Dosomuko semakin berduka dengan kematian Kumbak Kumbak dan Aswani Kumbak Ini saatnya tokoh Alingka yang tersimpan di Bulung Gokarnas Sudah saatnya harus dibangunkan Dan berangkat ke Medan Perang Mempertahankan Alingka di Raja Teja Mantri Togok menghadap Prabu Dosomuko Bahwasannya ia bersedia membangunkan Kumbakarno Kalau mendapat perintah dari Prabu Dosomuko Ia lalu Prabu Dosomuko mengizinkan Teja Mantri Togok Membangunkan Mendekati kaki Kumbakarno Dipegangnya puluh kaki Kumbakarno Langsung dicabutnya Bangunya Kumbakarno yang tidak sengaja Mengepakkan kedua kakinya dan kedua tangannya Sempat membunuh beberapa prajurit Alingka Namun Prabu Dosomuko telah memberikan maaf kepada Kumbakarno Adikku Kumbakarno Adikku Kumbakarno Panjaluk Mopo Kowe tak jaluk itu long Takkan ngelawan poncowati Hai lantalah aku siap no Tumpeng sewu panggang sewu Dasamu kamu terkaget-kaget Makanan yang seharusnya bisa dimakan sekelurahan Bisa dimakan sang adik Dengan adian buromengo Misalkan ketika itu Mulut Kumbakarno membuka lebar mulutnya Dalam sekejap makanan itu pun habis Sebenarnya sang Kumbakarno sudah Jujur kepada kakak Rahwana Jika ia berperang tidak hanya Dan tidak pernah membela kakaknya Melainkan dia berperang karena Dharma Dia tidak ingin negara Alengka diinjak-injak harga dirinya Oleh pasukan poncowati Oleh karena itu Kumbakarno sebagai sinopati Dengan pat berpakaian seorang Rahwana putih-putih Sang adik Wibisono Menyayangkan kehadiran kakak yang mau berkorban Memela keserakan Pak Budosomoko Hei lantalah Kumbakarno memberitahukan bahwa Kedatangannya di sini Tak menginginkan perang Tetapi juga tak menginginkan negerinya Diinjak-injak oleh musuh Ia berjanji tidak akan membunuh pasukan poncowati Namun ia juga bersedih Kedua anaknya harus gugur di medan peperangan Bersangannya menginginkan Bersangannya sampai dengan apa... Kedua anaknya jangan lujur Kedua anaknya marchanda Dan sekali akan uit Бersangani Hai sama, tidak itu Maksudnya di sese kalah Akhirnya Kumbokarno mendekati pasukan Pocahwati. Wibisono dimintanya menyingkir karena Kumbokarno akan segera menemui Prabu Rama agar mereka segera kembali ke Pocahwati. Seketika itu juga ratusan kerameng peroyok Kumbokarno bagaikan seorang raksasa yang gagah dia tidak pernah melawan pasukan kerah dianya bertahan betapa sakitnya Kumbokarno ditunggangi ratusan kerah di kepala, di muka, di leher tak juga di punggung dan di perut mereka menggigit Kumbokarno mereka mencakar Kumbokarno, merobek-robek kulit Kumbokarno Tidak ada satu bagian tukuk Kumbokarno yang terlewatkan semua sudah penuh pasukan kerah walaupun demikian hati-hatinya Kumbokarno agar tidak melukai siapapun tetapi tanpa sengaja Kumbokarno juga menginjak ratusan kerah yang menghadapnya Kumbokarno hanya ingin meminta kepada Prabu Rana agar Prabu Rama kembali ke Pocahwati Prabu Rama ganti meminta agar Kumbokarno kembali lagi ke Alengkah di Raja sementara itu para Senopati Kerah, Sugriwa, Anoman, Anggodo, dan Anila sudah mencegah Kumbokarno jangan mendekati Prabu Rama mereka menemegangi kedua kaki Kumbokarno agar tidak melangkah lagi tetapi keempat Satriakra itu tidak berdaya mereka berjatuhan dan hampir-hampir Kumbokarno memiliki ukuran tubuh beberapa kali ukuran raksasa biasa untuk membebaskan derita Kumbokarno terpaksa Prabu Rama pun mengingatkan jangan maju lagi namun Kumbokarno tetap melangkah bagi Kumbokarno negara adalah suatu tempat yang suci yang harus dijaga apapun keadaannya kemudian Prabu Rama memanah Kumbokarno mengenai tangan kanannya tangan kanan seketika itu terpotong karena terkena panah sakti Prabu Rama dengan tidak sengaja tangan pun berjatuh dan mengenai puluhan ekor kerah yang tidak-tidak pernah disengaja oleh Kumbokarno setelah itu Kumbokarno tetap berjalan di panahnya pulah ke tangan yang sebelah kiri tanpa kedua tangan Kumbokarno tetap maju buat kesatria di Medan Laga gagah berani tiada khawatir juga dalam hatinya tidak ingin membela kakaknya namun ini adalah negara yang harus dilindunginya Prabu Rama pun terpaksa memanah kedua kaki Kumbokarno kumbokarno yang tidak mempunyai tangan dan tak mempunyai kaki menggulung-gulung kesakitan tanpa sengaja banyak kera tewas tertindas oleh tubuh Kumbokarno Prabu Rama merasa ngeri dengan keadaan Kumbokarno Wibisana segera meminta izin kepada Prabu Rama untuk mengakhiri Kumbokarno untuk menyempurnakan kematiannya kemudian panah kelima Prabu Rama meluncur mengenai leher sang Kumbokarno kepala kumbung Kumbokarno terpisah Kumbokarno pun kugul Kumbokarno membela tanah airnya bukan membela keangkara murgaan Prabu Dosomoko sepertinya pun alam semesta juga merestui jalan darmasan Kumbokarno Kumbokarno disambut harum bunga melati yang turun dari langit tubuh Kumbokarno yang semula terpotong-potong dan terceter dimana-mana tiba-tiba menyatu menjadi Kumbokarno yang utuh kembali Kumbokarno hilang Demikianlah kisah Sambuk Kumbokarno Sambuk Kumbokarno Sambuk Kumbokarno Terima kasih Bapak Ibu Setoyo Demikianlah pentas yang berjudul Umbo Karnogogur Mengingatkan kita Betapa tangan akhir kita Bagaimana bentuknya Kita seharusnya menjaga tanah air Ini dengan jiwa dan raga Selanjutnya Akan kita lanjutkan Juga satu tema Umbo Karnogogur Tapi dengan adegan reok Yang sudah kita tempa Selama beberapa hari ini Kami persembahkan untuk Acara Abiseka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita awali dengan menyembah Puja puji kepada para leluhur dan para dewata Agar pada reok kumbu Karnogogur ini Kita diberi kelancaran Serta Kedamaian Terima kasih telah menonton! 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 Dalam tapa tidurnya Sang Kumbokarno tetap Dengan gagahnya terdiam Memasuki kawasan pertarungan Pasukan kera Bersama-sama menyerang Sang Kumbokarno Kumbokarno pun tidak melawan Karena dia tahu Dia hanya punya satu tujuan Yaitu meminta Sang Praburama untuk meninggalkan Alengga Kemudian dengan gagah berani Kumbokarno mengangkat salah satu kenyong Dan menghadap pasukan kera Yang lebih sakti lagi Pertarungan pun tak terelakkan lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kumbokarno dengan santai dan gagah berani Mengalahkan satu demi satu kera Pasukan Poncowati Tak berkeming Sang Kumbokarno Hanya dibelawan oleh pasukan kera yang tidak begitu hebatnya Terima kasih telah menonton! 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 di titik tengah terpaksa Prabu Rama yang maju sendiri ditemani pasukan kerayang tanpa menyerah datanglah Prabu Rama saatnya bagi mereka berdua untuk abdu kesaktian namun disitu sang kumbo karena tetap berjanji tidak akan melukai sifat siapapun juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memang tersebutlah sudah jadi garis dari sang tiwata bahwa sang kumbo karno harus menjalani akhir hidungnya dan terbunuhlah sang kumbo karno menaungi rakyat menjadi pahlawan pahlawan yang luar biasa bagi negara alingkah tersebutlah tersebutlah kisah dari sang kumbo karno kukur terima kasih 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 Terima kasih.